Google Adsense itu benar alamatnya atau enggak? Kalau benar berarti ini kita terima Aku yang ikut-ikutan orang-orang muda YouTube-YouTubean Aku juga ikut-ikutan Jadi ternyata Assalamualaikum Assalamualaikum Halo teman-teman apa kabar? Kembali lagi bersama kami ya Hari ini Aku ada cerita Ceritanya cerita Sebenarnya buat mereka-mereka biasanya udah enggak asing lagi Tapi buatku Agak surprise Sudah enggak tahu aku juga enggak tahu Aku cuma ikut-ikut aja Kita punya channel YouTube Jadi berbagi cerita di sini Jadi berbagi cerita enggak harus yang aku tahu semua Tapi ada juga yang enggak tahu Karena enggak ketidaktahuanku Aku mau berbagi sama teman-teman Mana tahu ada tips dari teman-teman Atau begini, 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 begini Jadi hari ini Aku dapat surprise Aku punya YouTube channel YouTube channel ini Aku punya dua Yang satu Enggak aktif Dari tahun 2007 Terus yang satu lagi Dari 2014 Berarti ada dua Dua-duanya pasif Ternyata Ternyata saat sekarang Orang-orang udah pada hobi ber-YouTuberia sekarang Jadi anak-anak muda udah biasa ber-YouTuberia Terutamanya yang di Indonesia Dan aku juga enggak pernah aktif Sekarang lagi ikut-ikutan juga aktif Katanya Ikut-ikutan aktif Pertama kali Ada beberapa kali orang ngajak Ikut yo, ikut yo Aku enggak mau aktif Sejak akhir tahunnya lalu Aku coba aktif Bikin-bikin konten Belajar sedikit demi sedikit Kayak orang buta belajar Banyak enggak tahunya Daripada tahunya Jadi iseng-iseng Coba, coba, coba Akhirnya Ternyata udah banyak Udah banyak Aku bikin video Ada tentang Jalan-jalan Atau tentang Tentang masak-memasak Tapi aku mau lanjutkan cerita Tapi jangan lupa Dulu like, komen, share, dan subscribe Karena aku mau cerita Pengalamanku aja ya Karena hari ini ada surprise Surprise-nya nanti nyusul Akhir-akhir ini Karena kita juga banyak di rumah Terus karena kesehatanku Aku enggak bisa kemana-mana Di samping corona Jadi aku Memperbanyak Bikin-bikin konten Di Youtube Kontennya sederhana-sederhana Seperti yang aku bilang Aku bikin Tentang masak-memasak Mempraktekan bersama si Udah Selalu asisten Terus Jalan-jalan Atau yang tentang Bekerja di kebun Sesekali juga tentang Tradisi budaya Di Belanda Atau Indonesia Serta perbedaannya Jadi aku Masih belajar Sampai sekarang Untuk bikin konten ini Sebenarnya aku cuma ikut-ikut-ikut Kayak gitu Enggak seperti anak-anak muda Anak-anak muda Dia kreatif sekali Aku enggak Maklum orang tua Yang ikut-ikutan Orang begini Kita juga Begini Kalau enggak Ada efek Kayak kita Kita ikuti aja Jadi itu cerita Topiknya Cerita surprise hari ini Setelah beberapa lama Ternyata Kalau kita punya Channel Youtube Bisa menghasilkan duit Ternyata Jadi dari Tahun 2000 Atau kapan katanya Jadi kita bisa Mendapatkan duit Kalau siandainya Youtube channel kita itu Sudah mencapai 4.000 jam tayang Jadi 4.000 jam Orang nonton Terus kita punya Subscribernya Atau abonisnya Seribu Enggak terasa Aku ternyata Udah melewati 4.000 itu Udah banyak Terus subscriberku Juga udah banyak Katanya Dapat duit Tapi ada Secara caranya Harus yang Dilakukan Jadi aku Waktu itu Dapat informasi Kayak orang Ngikut-ngikut aja Gitu Gak tau Gimana-gimana Prosesnya Ngikut Ada dapat Berita Email Wah harus begini 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 Katanya Ikut Terus nanti Ada juga Orang Atau tips Gitu Tapi orang yang Kasih Advice itu Dalam Berbahasa Indonesia Kadang aku Gak ngerti Karena aku Pakai yang Youtube channelnya Yang Instruksinya Berbahasa Belanda Jadi sering Salah komunikasi Terus aku Kadang Gimana ini Kok aku Mau ikut-ikutan Kayak-kayak gini Waktu Aku Mencapai 4.000 4.000 4.000 Jam Tayang Terus kita Disuruh Mendaftar Mendaftar Untuk bisa Mendapatkan Nanti Ada Bisa Dijadiin Duit Katanya Kalau kita Udah 4.000 Jam Tayang Terus Kalau Udah 1.000 Subscriber AdSense Mesti Dan Amelden Jadi Kalau Kita Udah 4.000 Jam Tayang 4.000 Orang Nonton Youtube Kita Terus Sudah 1.000 Terus Kita Harus Amelden Via Google AdSense Jadi Kita Laporkan Ke Google AdSense Dan Bisa Maka Lekar Om Dat Youtube Premium Terus Harus Mendaftarkan Diri Ke Google AdSense Tapi Aku Karena Memang Hobi Bikin Bikin Konten Kayak Gitu Aku Enggak Sabaran Kalau Ada Bermasalah Oh Ini Harus Begini Harus Begini Terbatas Jadi Aku Dari Dulunya Belum Tahu Kalo Itu Menghasilkan Duwit Aku Ikut Yang Premium Premium Jadi Kita Harus Bajar Jadi Dapat Dapat Serviet Dan Terus Karena Ankohta Premium Kalau Kita Google AdSense Kalau Kita Udah 4.000 Jam Terus 1.000 Subscriber Dia Udah Automatis Kita Kana Kalau Anggota Premium Premium Itu Ternyata Udah Otomatis Kita Alamat Kita Udah Di Di Notice Mereka Udah Ada Di Catan Mereka Alamat Lengkap Pokoknya Yang Untuk Lebih Yakin Kalau 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 4.000 Kayak Gitu Nanti Kalau Habis Kita Melaporkan Itu Nanti Konten Konten Yang Kita Bikin Itu Nonggol Reklame Reklame Di Youtube Kita Jadi Reklame Itu Menghasilkan Duit Nanti Kita Tiap Hari Bisa Lihat Berapa Duit Berapa Sen Hari Ini Berapa US Hari Ini Jadi Nanti Sekali Sebulannya Dia Kumpulin Setelah Beberapa Lama Duit Itu Kita Bisa Ambil Tapi Untuk Mengambilnya Harus Pihak Youtube Itu Harus Yakin Dimana Kita Tinggal Sesuai Atau Tidak Alamat Yang Ada Di Catatan Dia Dengan Yang Kita Untuk Itu Kita Dikirimin Berita Melalui Post Jadi Dia Akan Kirim Sejenis Kode Kode PIN Jadi Kode PIN Itu Nanti Kita Bisa Bisa Mencairkan Duit Kita Itu Harus Ada Kode PIN Itu Kode PIN Itu Harus Kita Terima Melalui Post Jadi Tujuannya Untuk Melalui Post Itu Untuk Meyakinkan Benar Nggak Alamat Kita Sesuai Dengan Yang Kita Laporkan Dari Google Ad Sensei Itu Kita Dapat Nomor PIN Nah Surprise Itu Hari Ini Setelah Kami Daftarkan Kemarin Itu Dapat Surprise Itu Ini 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 Suprisenya Jadi Ini Kami Dapat Hari Ini Jadi Ini Ada Kode Apa Kode PIN Kami Jadi Melalui Ini Kita Bisa Mencairkan Duit Atau Pendapatan Yang Sudah Ada Di Google Ini Surprise Kita Lihat Dhani Aku Mau Lihat Seperti Apa Ya Sampai 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 Surprise Ini Nunggu Nunggu Aku Cuma Ikut Ikutan Ikutan Yang Muda Yang Google Google YouTube Aku Ikutan Ada Jadi Ini Nomornya Jadi Nomornya Ada Di Sini Nomor Pintu Ada Di Sini Gimana Nih Sudah Tertera Nomor Pintu Jadi Ini Nanti Mau Dilaporkan Jadi Melalui Ini Kita Bisa Mencairkan Duit Adres Adres Dari Google Dan Weten Dan Di Adres Dat Juist Adres Is Jadi Dari Google Dapat informasi Katanya Maksudnya Dia kirim Ini Ke Alamat Kita Dia Mau Melihat Yang Kita Waktu Kita Laporkan Ke Google Ad terima, jadi ada nomernya jadi nanti kita daftarkan terus kapan? masuk di rekening kita? ya, bercerai faaf jadi teman-teman inilah surprise kami hari ini, sekedar berbagi aja aku yang ikut-ikutan orang-orang muda youtube-youtuban, aku juga ikut-ikutan jadi ternyata secara gak sadar menghasilkan duit tapi bukan mau mengalahkan bakim buang sama ini cuma sekedar ngisi-ngisi waktu karena karena aku di rumah gak ada siapa-siapa, anak-anak udah keluar jadi cari-cari hobi-hobi karena gak bisa keluar oke teman-teman, terima kasih ya udah ikut dengan ceritaku surpriseku hari ini, sampai lain kali ya daaah bye-bye akhirnya yang ditunggu-tunggu datang surprise karena buatku ini baru jadi buatku asing semua jadi kalau ada teman-teman punya tips ya bagi-bagi ya biar aku lebih banyak tahu biasanya yang orang muda yang lebih banyak tahu jadi aku tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati